Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel NJ21 Productions Kali ini saya berada di stasiun Surabaya-Gubeng Dan akan trip jarak jauh ya, jauh banget pokoknya Yaitu kereta api Jayakarta sambung dengan kereta api Kahuripan dengan nomor KA101 Relasi dari stasiun Blitar hingga tujuan akhir stasiun Kiara Jodong Namun saya naik dari stasiun Kortosono Di sini saya bersama rekan saya juga, ini Mas Rendra Kapan ini diaktifkan lagi channelnya ini? Insya Allah, kawan-kawan Gimana keseruannya? Nanti akan berhenti di stasiun Cipendai Dan di stasiun Kortosono kita akan menunggu waktu sekitar 2 jam ya Antara kereta api Jayakarta menuju ke kereta api Kahuripan Sebelum tonton videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel NJ21 Productions Selamat menonton trip kali ini Tepat pada pukul 14.35 menit kereta api Jayakarta Premium berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng Oh iya teman-teman, itu yang tersedia di jalur nomor 2 adalah kereta api Logawa Yang akan melanjutkan perjalanannya menuju ke stasiun Jember Oh iya teman-teman, perjalanan kali ini menuju ke stasiun Kortosono memakan waktu sekitar 1 jam 40 menit Kereta api Jayakarta nantinya akan berhenti di stasiun Mojokerto Lalu stasiun Jombang dan di stasiun Kortosono Terima kasih telah menonton! Pada pukul 14.35 menit kereta api Jayakarta Premium berjalan perlahan di stasiun Krian Oh iya teman-teman, di stasiun Krian ini tepatnya di sisi bagian selatan stasiun Krian Terdapat proyek emplasemen stasiun Krian Yang mana proyek tersebut adalah jalur double track antara Mojokerto hingga stasiun Sepanjang Untuk kereta api Jayakarta Premium berjalan perlahan di stasiun Krian Karena menunggu sinyal dari stasiun Kedinding Dikarenakan di depan terdapat kereta api balas ya teman-teman Tunggu kereta api balas masuk terlebih dahulu di stasiun Kedinding Terima kasih telah menonton! Tepat pada pukul 15.32 menit kereta api Jayakarta Premium memasuki stasiun Jombang Oh iya teman-teman, di stasiun Jombang ini terdapat kereta api bangun karta Yang memiliki relasi dari stasiun Jombang hingga stasiun Jakarta Pasar Senen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih atas kepercayaan Anda membenarkan jasa layanan kereta api Indonesia Selamat jumpa pada perjalanan Anda berikutnya Saya telah tiba di stasiun Kertosono Saya akan menunggu kereta api Kauripan kurang lebih 2 jam ya Saya menunggu karena kereta api Kauripan diberangkatkan dari stasiun Kertosono itu Pukul 17.44 menit Dan di samping kanan kiri saya ini terdapat kereta api ya Yang kanan adalah kereta api Sri Tanjung dengan tujuan Lempuyangan Yogyakarta Serta yang kiri adalah kereta api Doho Penataran dengan tujuan stasiun Surabaya Kota Yuk ikuti terus stasiun Kertosono Saya akan keluar terlebih dahulu dan nanti akan trip kereta api Kauripan Selamat sore dari stasiun Kertosono Ini saya setelah menunggu beberapa waktu Sesat lagi saya akan trip kereta api Kauripan Dari stasiun Kertosono hingga stasiun Kiara Jondong Bandung Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 12 jam lebih dikit lah Dari stasiun Kertosono hingga stasiun Kiara Jondong Bandung Saya setelah naik kereta api Jayakarta Lanjut dengan kereta api Kauripan Ini kali pertama saya menggunakan kereta api kelas ekonomi bersubsidi Yaitu kereta api Kauripan Kereta api Kauripan ini biasanya rame Dari petak stasiun Lempuyangan hingga stasiun Kiara Jondong Bandung Yuk ikuti terus perjalanan saya menggunakan kereta api Kauripan Nanti berhenti di stasiun Jipendai juga Yang dimana waktu-waktu subuh ya Berhenti sekitar 10 menit untuk melakukan pengecekan pengereman Di stasiun Sakti di Dua Bandung Yaitu stasiun Jipendai Tonton terus strip menggunakan kereta api Kauripan Saat ini saya telah berada di stasiun Kertosono Dan waktu saat ini menunjukkan pukul 5 lewat 10 menit Artinya kereta api Kauripan akan tiba itu sekitar 20-30 menit lagi Kereta api Kauripan akan tiba di stasiun Kertosono Yang masuk terlebih dahulu yaitu kereta api Gajayana Dari Malang dengan tujuan Jakarta Gambir Akan masuk di stasiun Kertosono Ini stasiunnya lumayan gak terlalu rame ya Sepi dan suasananya enak banget lah pokoknya ini Di stasiun Kertosono Ini first time saya naik dari stasiun Kertosono Dengan tujuan stasiun Kiara Condong Pandung Persiapan kereta api Gajayana Dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Ini ya teman-teman ini adalah kereta api Gajayana Dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir Ini disapa oleh masinisnya lokomotif seri CC 206-1345 Di Buidu Sidotopo Kereta api Gajayana memasuki stasiun Kertosono Di jalur nomor 1 Pukul 17 lewat 38 menit Kereta api Kauripan yang akan saya naiki Dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong Pandung Telah tiba di stasiun Kertosono Kereta api Kauripan memasuki di jalur nomor 1 Untuk lokomotif dinas yaitu seri CC 204-0307 Depu Indu, Yogyakarta Tepat pada pukul 17 lewat 44 menit Kereta api Kauripan yang saya naiki Melanjutkan perjalanan dari stasiun Kertosono Dalam perjalanan kali ini Kereta api Kauripan akan memakan waktu sekitar 12 jam 16 menit Hingga stasiun Kiara Condong Bandung Oh iya teman-teman Untuk kereta api Kauripan sendiri Nantinya akan tiba di stasiun Kiara Condong Bandung Tepat pada pukul 6 pagi ya teman-teman Kali Kauripan telah diperangkatkan dari jalur nomor 1 Stasiun Kertosono Dan saya berada di ekonomi 23 23 E Di ekonomi 7 Rangkaian kereta api Kauripan Kereta api Kauripan berada di petak jalan Stasiun Baron menuju ke stasiun Sumamoro Perjalanan kali ini 12 jam ya Hingga stasiun Kiara Condong Bandung Nanti setelah turun di stasiun Kiara Condong Saya lanjut menuju ke stasiun Bandung Untuk trip berikutnya Yaitu kereta api Cikurai Dari stasiun Bandung hingga stasiun Jakarta Pasar Ini kereta api Kauripan telah tiba di stasiun Madiun ya teman-teman Setelah stasiun Madiun ini Kereta api Kauripan Nantinya akan berhenti di stasiun Ngawi Lalu stasiun Seragen juga Saya habis istirahat Barusan dari Lepas stasiun Nganjung Mantuk banget soalnya tadi Ini masuk di jalur nomor 3 Stasiun Madiun Ternyata cukup enak juga ya Di stasiun Madiun Sepertinya itu terdapat Pengecekan air toilet juga Si kereta api Kauripan Sesaat lagi kereta api Kauripan Melanjutkan perjalanan dari jalur nomor 3 Stasiun Madiun Dan ini adalah kereta makan dari Kereta makan pembangkit ya teman-teman Jadi rata-rata kelas ekonomi itu KMP Yaitu kereta makan pembangkit KMP 3065-16 Yaitu tahun Awal dinas yaitu tahun 1965 Lalu urutan ke-16 Dipo Induk, Bandung ya teman-teman Ini sebagai kereta makan pembangkit Dari kereta api Kauripan Itu adalah jensetnya ya Jensetnya jadi sebelah situ Lalu ini adalah kereta makannya Jadi jadi satu dengan kereta makan Setelah lepas stasiun Madiun Saya menuju ke restoran kereta api Kauripan Dan saya memesan coklat panas ini ya teman-teman Dengan harga Rp13.000 saja Saya bisa menikmati Coklat panas ini Yang merupakan minuman favorit saya Ketika naik kereta api ya teman-teman Ini kereta api Kauripan telah tiba di stasiun Ngawi Oh iya teman-teman Selamat menikmati Dulunya stasiun Ngawi ini adalah stasiun Paron ya teman-teman Bagi teman-teman yang turun Ngawi Cocoklah untuk menuju ke kabupaten Ngawi Dekat untuk akses jalannya Kereta api Kauripan melanjutkan perjalanan Dari stasiun Ngawi Pada pukul 20 lewat Satu menit kereta api Kauripan Tiba di jalur 1 stasiun Seragen Oh iya teman-teman Di stasiun Seragen ini Kereta api Kauripan berhenti lumayan cukup lama ya teman-teman Dikarenakan akan disusul oleh kereta api Bima Dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir Nah ini kereta api Kauripan telah tiba di stasiun Seragen Artinya welcome to Jawa Tengah Karena kabupaten Seragen itu sudah masuk Provinsi Jawa Tengah ya teman-teman Di stasiun Seragen ini terdapat kereta konservasi ya Yang diparkir di jalur nomor 5 stasiun Seragen Dan ini ada beberapa rangkaian kereta Yang konservasi di stasiun Seragen Kereta api Kauripan di stasiun Seragen Tunggu bersilang dengan kereta api Bima Dari stasiun Serabaya Gupeng Tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir ya teman-teman Kereta api Bima ini yang arah menuju ke stasiun Jakarta Gambir Itu dipacu dengan kecepatan 120 km per jam Wih ngebut banget pastinya di stasiun Seragen Berbeda dengan kereta api saya yaitu Yang berjalan dengan rata-rata kecepatan Yaitu 90 km per jam Perbedaannya cukup jelas ya teman-teman Yuk kita lihat sesaat lagi kereta api Bima Melintas di jalur nomor 2 stasiun Tepat pada pukul 20 lewat 17 menit Kereta api Kauripan diperangkatkan kembali dari stasiun Seragen Setelah menunggu disusul oleh kereta api Bima Dengan relasi dari stasiun Surabaya Gupeng Hingga stasiun Jakarta Gambir Oh iya teman-teman Untuk pemberhentian berikutnya dari kereta api Kauripan Yaitu stasiun Purwosari Terima kasih telah menonton! 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 harganya paling murah teman-teman, dia bersubsidi hanya Rp70.000 ya Rp70.000 saja sudah sampai di stasiun Pasar Senen keperangkatannya malu, cocok banget lah untuk kalian yang mengejar-rekomendasi banget sangat rekomendasi, menggunakan kereta api Bengawan, saya akhir bulan Juli akan trip kereta api Bengawan dari stasiun Cirebon Perujakan dengan tujuan, siu akhir bulan Bengawan, dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan, Lempuyangan juga dari stasiun Cirebon dari stasiun Cirebon Perujakan ke saat lagi kereta api Kauripan, pemerintahan berikutnya yaitu stasiun kereta api Kauripan telah tiba di stasiun Kelaten dan setelah stasiun Kelaten ini kita akan berhenti di stasiun Lempuyangan Yogyakarta ya teman-teman Kabupaten Kelaten ini termasuk juga perbatasan antara kota Surakarta dengan daerah istimewa Yogyakarta oh ya teman-teman di stasiun Lempuyangan itu akan ganti awak kru kedinasan kereta api ya mulai dari mas jenis asisten mas jenis maupun konektor juga akan berganti dengan dinasan berikutnya yang melanjutkan dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta hingga stasiun stasiun Kroya dan ini teman saya ngapal ya maksudnya saya agak jeda juga yuk kita ikuti terus perjalanan kali ini persiapan diberangkatkan dari stasiun Kelaten selamat malam dari daerah istimewa Yogyakarta tepatnya saya berada di stasiun Lempuyangan ya teman-teman untuk penumpang yang naik turun di stasiun Lempuyangan ini cukup banyak dan terjadi overload ketika mau memasuki rangkaian kereta api baik dari ekonomi 1 hingga ekonomi 7 karena salah satunya kereta api Kauripan ini salah satu untuk transit ya dari teman-teman yang dari stasiun Belitar hingga mau ke Yogyakarta bisa turun Lempuyangan ini stasiun Lempuyangan padat banget ya ini coba kita lihat yuk wow stasiun Lempuyangan padat banget ini penumpang yang rela menunggu kereta apinya datang yang arah menuju barat maupun Jakarta maupun Bandung maupun yang arah menuju ke timur yaitu ke arah Surabaya maupun ke arah Ketapang Hanyuwangi ya teman-teman padat banget karena Yogyakarta salah satu ikon yang selalu rame digunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara persiapan stasiun Lempuyangan kereta api Kauripan akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Kiara Cono selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kereta api Kauripan berada di petak jalan stasiun Mojo menuju ke stasiun Jendara tandanya bentar lagi kereta api Kauripan yang memasuki dauk lima kurwa perda yaitu stasiun Kuto Arjo di stasiun Kuto Arjo itu kereta api Kauripan berhenti hanya sekitar 3 menit namun kereta api Kauripan ini merupakan kereta api Kermadona bagi warga Blitang maupun Mahyun maupun Yogyakarta hingga ke stasiun Keraja bayangin bayangin di stasiun Lempuyangan Yogyakarta yang naik Kauripan itu banyak banget bahkan sampai terjadi overload ketika penumpang naik turun di stasiun Yogyakarta di Lempuyangan Yogyakarta entah bagaimana nanti di stasiun Kuto Arjo yang pasti di stasiun Kuto Arjo maupun Kabupaten Kuru Arjo ini juga antusiasnya cukup banyak untuk penumpang yang arah ke barat yaitu ke Bandung bisa jadi opsi karena kereta api Kauripan ini bisa dibilang kereta api paling kurang dari stasiun Bliterm maupun dari top 7 Madiun hingga ke top 2 Bandung yaitu dengan 74.000 saja perjalanan 12 jam dan kalau saya lihat untuk rangkaiannya cukup nyaman nyaman banget lah bawahnya masih walaupun rangkaiannya tua tapi masih layak untuk digunakan mantap lah bawahnya sesaat lagi kita akan tiba di stasiun pemerintah yaitu stasiun Kuto Arjo pada pukul 22 lewat 45 menit kereta api Kauripan diberangkatkan kembali dari stasiun Kuto Arjo stasiun Kuto Arjo sendiri merupakan daerah operasi 5 Purwokerto merupakan titik awal kita masuk di daerah operasi 5 Purwokerto nantinya kereta api Kauripan akan memasuki terowongan ijo yang berada di peta ijo gombong tempat-tempat ini lepas dari stasiun Kuto Arjo sudah mempesan wetak memonuserei ini dulu wetak memonuserei itu kayak gini tapi ini harganya Rp15.000 yang worth it lah masih enak yuk kita coba ya kita suruh pendekin saya juga baru pertama kali nyoba wetak serai yuk kita coba masih enak lah cuma mungkin saya karena barusan coba agak becah saat ini tapi kita nikmati sambil nikmati perjalanan kereta api Kauripan perjalanan saya masih banyak untuk kereta api Kauripan saat ini telah tiba di stasiun Kebumen dan waktu menunjukkan pukul 23 lewat 15 menit kereta api Kauripan telah tiba di stasiun Kebumen kereta api Kauripan di stasiun Kebumen berjumpa dengan kereta api Bima dari stasiun Jakarta Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Bubang mantap lah pokoknya sesaat lagi kereta api Kauripan diberangkatkan kembali dari jalur nomor 1 stasiun Kebumen dan ini adalah bangunan dari stasiun Kebumen semenjak renovasi proyek double track yaitu antara stasiun Troya hingga stasiun Mojokerto kereta api Kauripan memasuki terowongan Ijo baru terowongan Ijo baru sudah berjalur ganda serta memiliki panjang 587 meter tepatnya berada di sisi timur stasiun Ijo terowongan Ijo berada di petak jalan stasiun gombong menuju stasiun Ijo yang merupakan daerah operasi 5 Purwokerto saya ucapkan selamat dini hari ini selamat dini hari dari stasiun Kroya ini akan ketemu dengan kereta api Lodaya bersilang dengan kereta api Lodaya 2 kereta ternyata di jalur tiga juga dari arah barat dari Anu Kamau Tengker Kamau Tengker ini tujuannya Cilacap dia tujuan stasiun Karangtalon kalau tidak salah yuk kita menuju ke depan menuju lokomotif dinasan dari kereta api Gauriban stasiun Tengker Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton